selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberi tahu kalian bagaimana cara menginstall aplikasi Roblox yang ada di laptop atau komputer kalian guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian tinggal ikutin caranya kotutorial Nah untuk meng-uninstall atau mencopot aplikasi Roblox yang ada di komputer kalian kalian pilih di bagian Windows guys atau di bagian start yang ada di bocok kiri bawah sini Nah setelah itu kalian ketikkan Roblox nah kalian ketikkan Roblox setelah itu kalian pilih yang bagian Roblox player yang paling atas ini kalian klik kanan kalian klik kanan kalian pilih uninstall Nah setelah itu akan muncul seperti ini guys Nah setelah itu akan muncul seperti ini guys kalian tinggal Scroll ke bawah kalian cari Roblox ya guys ya kalian cari Roblox nah ini Roblox player for user Nah kalian pilih kalian klik yang paling yang atas ini yang Roblox yang atas ini kalian pilih setelah itu kalian pilih uninstall untuk menghapus atau menginstall Roblox ini guys Nah setelah kalian pilih uninstall kalian pilih Oke Nah udah-udah ter-uninstall guys aplikasi Roblox nya Nah jika kalian ingin menghapus yang satunya yaitu Roblox studio caranya juga sama kalian tinggal klik Roblox studionya setelah itu kalian pilih uninstall guys kemudian klik Oke guys Nah udah deh game Roblox atau aplikasi Roblox yang ada di laptop atau komputer kalian sudah ter-uninstall atau terhapus guys jadi seperti itulah cara an install atau hapus aplikasi Roblox di laptop atau komputer kalian guys Nah mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bawah video ini guys see you the next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye hai hai